Salah satu pemain e-commerce Bukalapak.com bersiap menyambut keuntungan 3 hingga 5 kali lipat dalam peralatan Hari Belanjauan Nasional 12 Desember mendatang. Selain merogoh keuntungan, Harbol Nas menjadi momentum bagi pemain e-commerce untuk memperluas pasarnya. Peralatan Harbol Nas 12 Desember mendatang menjadi momentum bagi pemain e-commerce untuk mendorong peningkatan jumlah konsumen sekaligus meraup untung. Menurut CEO Bukalapak.com, saat ini sudah sekitar 100 juta konsumen yang berbelanja online dan akan tumbuh menjadi 150 juta konsumen dalam beberapa tahun ke depan. Pemain e-commerce melihat masyarakat usia 35 tahun ke atas masih ada yang belum menjadi konsumen online karena belum me-lag internet meski sudah menggunakan ponsel pintar. Saya kira semua pemain tumbuh triple digit ya. Triple digit itu berarti lebih dari double, berarti kan ini luar biasa gitu. Bisa per tahun, per tahun, per tahun. Indikatornya itu aja. Kalau tumbuhnya masih triple digit berarti marketnya masih growing really fast gitu. Until mungkin pertumbuhannya dua digit baru marketnya mature gitu. Sekarang. Sementara itu Bukalapak.com merespon peraturan Bank Indonesia nomor 19 tahun 2017, aturan baru ini untuk mengatur penyelenggaraan teknologi finansial yang kian cepat berkembang. Bukalapak menefarkan e-walletnya yang dinamai Buka Dompet ke BI karena dianggap menjadi media pembayaran tak hanya dalam transaksi belanja online, tetapi bisa juga melakukan tarik tunai dan transfer uang. Bukalapak.com Bukalapak.com